Teror pelemparan bom bondet terjadi di rumah pribadi salah satu staf pengamanan lapas Malang bernama Abdul Aziz, pada Senin siang, 24 Oktober 2022. Rumah Abdul Aziz yang menjadi lokasi penyerangan tersebut, berada di daerah Pakis Kabupaten Malang. Kakan Wil Kemenkum Hamjatim, Zairoji mengatakan, para pelaku sempat terekam CCTV di sekitar area lokasi kejadian. Aksi pelemparan bom diketahui berbahan bondet, atau alat peledak yang lazim digunakan menangkap ikan. Insiden tersebut dianggapnya sebagai perlawanan serius, atas upaya pemberantasan narkoba dilapas yang dilakukan oleh Kemenkum Hamjatim. Zairoji menerangkan, dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor. Keduanya terlihat menenteng tas selempang berwarna abu-abu berisi bahan peledak. Setelah dua kali berputar di daerah tersebut, seorang yang dibonceng melemparkan tas tersebut ke dalam rumah Aziz, dan seketika, tas tersebut meledak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Padahal saat itu, Aziz beserta istri dan anaknya yang masih balita, ada di dalam rumah. Namun ledakan bom rakitan berjenis bondet yang berisi kelereng dan kerikil, sempat merusak beberapa bagian teras rumah. Pria kelahiran Samarinda itu menjelaskan, kejadian ini diduga karena pihak lapas Malang sedang menggencarkan pemberantasan narkoba ke dalam lapas, sehingga membuat jaringan pengedar narkoba menjadi terusik dan tidak terima. Sementara itu, Polres Malang masih menelusuri pelemparan bom bondet ke rumah pegawai lapas Lowakaru bernama Abdul Aziz, di Kecamatan Pakiska Bupaten Malang, pada Senin, 24 Oktober 2022. Polisi menyita material bondet, CCTV, dan bagian rumah yang turut rusak akibat ledakan bondet. Pihaknya masih menguji barang bukti di Laboratorium Forensik, dan proses penyelidikan atas insiden tersebut masih terus dilakukan oleh Satres Krimpol Resmalang.